Kitab Yosua, Pasal 11 Mengalahkan kota-kota di bagian utara Yabin Raja Hazor telah mendengar semua hal yang terjadi. Maka ia memutuskan untuk mengumpulkan para tentara dari beberapa raja. Ia mengirim pesan kepada Yobab Raja Madon, kepada Raja Simron, Raja Aksaf, serta Raja-Raja di daerah pebukitan sebelah utara dan daerah Padanggurun. Yabin mengirim pesan kepada Raja-Raja Kineret, Negep, dan daerah di Kaki Bukit sebelah barat. Ia juga mengirim pesan kepada Raja Navodor di sebelah barat. Yabin mengirim pesan kepada Raja Orang Kanaan di sebelah timur dan barat. Ia mengirim pesan kepada Orang Amori, Hewi, Feris, dan Yebus yang tinggal di daerah pebukitan dan Orang Hewi yang tinggal di kaki Gunung Hermon dekat Mizpah. Jadi, tentara dari semua raja itu berkumpul. Mereka itu terdiri dari tentara yang mempunyai banyak kuda dan kereta perang. Banyak sekali mereka itu. Tampaknya seperti ada di sana orang sebanyak pasir di tepi pantai. Semua raja itu bertemu di tepi sungai kecil Merom. Mereka menggabungkan tentaranya ke dalam satu perkemahan dan membuat rencana untuk berperang melawan Israel. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, Jadi, Yosua dan seluruh tentaranya menyerang musuh secara tiba-tiba di sungai Merom. Tuhan membiarkan Israel mengalahkan mereka. Tentara Israel menyerang dan mengejar mereka sampai ke Sidon Besar, Misraifot Maim, dan Lembah Mizpah di sebelah timur. Mereka terus menyerang sampai semua mati. Yosua melakukan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukannya. Ia memotong kaki kuda mereka dan membakar kereta perangnya. Kemudian Yosua kembali dan merebut kota Hazor dan membunuh rajanya. Hazor adalah pemimpin semua kerajaan yang menentang Israel. Tentara Israel membunuh setiap orang di kota itu. Mereka membinasakan semua orang. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Kemudian mereka membakar kota itu. Yosua merebut semua kota dan membunuh semua rajanya. Yosua membinasakan segala sesuatu yang ada di kota itu. Hal itu dilakukannya sesuai dengan perintah Musa, hamba Tuhan. Tentara Israel tidak membakar kota apapun yang dibangun di pebukitan. Kecuali Hazor yang dibangun di atas bukit. Itulah yang dibakar oleh Yosua. Orang Israel mengambil semua yang didapatnya dari kota untuk dirinya sendiri. Mereka mengambil semua ternak yang ada di kota itu. Tetapi mereka membunuh semua orang yang ada di sana. Mereka tidak membiarkan seorang pun hidup. Tuhan telah memerintahkan Musa tentang yang dilakukan dalam perang. Musa mengatakan semua perintah kepada Yosua. Dan Yosua melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi, Yosua telah mengalahkan semua orang di seluruh negeri itu. Dia telah menguasai semua daerah pebukitan, Negep, semua daerah Goshen, daerah kaki bukit sebelah barat, lembah Yordan, daerah pegunungan Israel, dan semua pebukitan sekitarnya. Yosua menguasai semua daerah mulai dari gunung Halak dekat Seir hingga Baal Gad di lembah Libanon di kaki gunung Hermon. Yosua menaklukkan semua raja di negeri itu dan membunuhnya. Yosua berperang melawan semua raja itu bertahun-tahun. Hanya satu kota di seluruh negeri itu mengadakan perjanjian damai dengan Israel, yaitu orang Hewi di kota Gibeon. Semua kota lainnya telah dikalahkan dalam perang. Tuhan sendirilah yang membuat mereka merasa cukup berani untuk melawan Israel. Itulah makanya Israel dapat membinasakan mereka sama sekali tanpa ampun sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Orang enak tinggal di daerah pebukitan Hebron, Debir, Anab, dan Yehuda. Yosua berperang melawan mereka dan membinasakan semua orang itu dengan kota-kotanya. Tidak seorang pun orang enak yang dibiarkan hidup di negeri Israel. Hanya ada beberapa sisanya yang tinggal di Gaza, Gad, dan Ashdod. Yosua menguasai semua tanah Israel sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa dahulu. Tuhan telah memberikan negeri itu kepada orang Israel, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Dan Yosua membagi negeri itu di antara suku-suku Israel. Akhirnya, perang berhenti dan terdapatlah damai di negeri itu.